dan mari kita coba menggunakan another method saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan k-means++ method untuk initialization dan mari kita coba menggunakan lagi oke jadi sudah diubah di sini dan iterasi yang perlu diubah diubah hanya 10 berbanding dengan yang sebelumnya adalah 21 iterasi kenapa? karena tunggu saya ingin menunjukkan di sini oke karena ketika kita melakukan random initialization kita bisa menggunakan random dari data point ini oke tapi menggunakan k-means++ pertama untuk centroid pertama kita menggunakan randomnya oke tapi untuk centroid seterusnya kita akan menggunakan data point whose the euclidean distance between the existing centroid is the biggest one so that's why if we have this centroid we will choose this one because this one is the biggest euclidean distance from this centroid existing centroid oke so by using this assumption we have a high possibility to have less iteration to be convert here oke and then one more i want to notice that in k-means clustering we use proximity oke proximity for our similarity function so we can see that the cluster area here is based on proximity oke so that's why we cannot cluster this data point and also this data point oke and in the next method i will show you using kernel method we can cluster this data point into one cluster and also this data point into another cluster okay let's try to go to next code